assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu selamat datang bapak ibu guru hebat semua selamat datang dalam kursus peningkatan kompetensi keperibadian pengelolaan emosi untuk pendidik profesional perkenalkan saya Adi Waluyo yang akan membersamai bapak ibu guru semua selama 5 hari ke depan untuk lebih memahami tentang pengelolaan emosi bagi pendidik khususnya dalam rangka meningkatkan kompetensi keperibadian nah pada bagian yang pertama ini izinkan saya akan berbagi kepada bapak ibu guru tentang mengenal pentingnya manajemen emosi untuk pendidik profesional baik sebelumnya perkenalkan saya Adi Waluyo saya sehari-hari bekerja sebagai konsulor psikologi di Dinas Pendidikan Kota Semarang di unit layanan psikologinya yang bernama Rumah Duta Revolusi Mental atau RDRM jadi melalui lembaga ini setiap hari kami pelayani konsultasi psikologi dan juga asesmen psikoterapi bagi masyarakat sekolah yakni baik peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun orang tua yang memang butuhkan bantuan saat ini saya juga konsultan dan praktisi yang mempersamai bapak ibu guru untuk belajar tentang terkait implementasi konsep-konsep psikologi di dunia pendidikan nah ini ada email dan instagram saya barangkali bapak ibu guru ingin bersilaturahmi nah mohon maaf sebelumnya di pertemuan pertama ini barangkali saya agak terbata-bata ya bapak ibu karena saat ini kondisi sedang kurang enak badan ya kurang sehat saya harap bapak ibu guru tetap sehat disana walaupun mungkin bapak ibu menyaksikan ini di pagi hari, siang hari atau malam hari bapak ibu guru tetap sehat karena ini masa pancaroba ya jadi mungkin akan banyak apa namanya virus-virus atau bakteri atau penyakit yang harus kita lawan ya seperti itu baik tanpa waktu lama mari kita mulai sesi ini dengan mengenal apa itu kepribadian nah tentu bapak ibu guru sangat paham sekali ya bahwa ketika kita membicarakan kompetensi guru maka salah satu di antara empat kompetensi yang muncul adalah kompetensi kepribadian nah kalau dipilihat dari sudut pandang psikologi apa sih itu kepribadian jadi kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya nah hal ini mengisyaratkan bahwa perilaku yang konsisten dilakukan oleh individu dalam berbagai situasi jadi ketika kita membicarakan kepribadian kita akan membicarakan wujud konkretnya yaitu cara individu berperilaku dan memproses segala macam informasi di dalam dirinya yang itu menjadi pola yang konsisten pola yang relatif menetap di berbagai situasi maka apa namanya biasanya kepribadian kita di rumah kepribadian kita di sekolah kepribadian kita di tempat yang lain walaupun mungkin kita berperilakunya berbeda tapi akan ada sisi-sisi kesamaannya karena kepribadian adalah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang relatif apa namanya konsisten di berbagai situasi nah di dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang sisdik nah tentu Bapak Ibu Guru juga sudah sangat paham bahwa dijelaskan kompetensi kepribadian guru itu merupakan kemauan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan dan juga berakhlak mulia nah ini adalah kata kunci ketika kita mencari apa sih indikator kompetensi kepribadian bagi guru nah sesuai PP ini guru diharapkan memiliki pribadi yang mantap stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia tentu materi tentang kompetensi kepribadian guru ini telah Bapak Ibu banyak sekali dapatkan terutama di pendidikan profesi ini menjadi salah satu materi utama terkait dengan kompetensi kepribadian guru namun sesungguhnya dari sudut pandang kami sebagai pendamping konsultan Bapak Ibu Guru setiap hari terutama di kota Semarang apa sih yang menjadi penghalang utama atau tantangan ya bagi Bapak Ibu Guru untuk tadi mencapai pribadi yang mantap stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan dan berakhlak mulia ini nah saya mungkin akan memberikan penjelasannya melalui salah satu kes tadi jadi Bapak Ibu Guru dalam setiap hari kami melayani konsultasi ini salah satunya saya ceritakan ya namun untuk identitas dan lain sebagainya adalah rahasia karena terkait dengan apa namanya perlindungan terhadap kerahasiaan kliennya tapi ceritanya kira-kira sebagai ini salah satunya ya yang pernah diceritakan pada kami jadi seorang guru curhat terkait mood atau perasaannya yang saat ini kurang stabil dia mengatakan memang akhir-akhir ini sedang banyak masalah yang terjadi mulai dari masalah keluarga hingga pusing menghadapi orang tua siswa yang kurang kooperatif nah suatu hari karena sudah tidak kuasa menahan perasaannya dia sempat histeris di sekolah hal ini disaksikan oleh rekan kerja dan juga beserta didiknya nah jadi guru ini datang kepada kami dengan tadi dengan keluhan bahwa dia beliau sempat histeris di sekolah karena merasa sudah begitu apa namanya menahan perasaannya ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi nah ketika kita membicarakan tadi kompetensi kepribadian yang mantap stabil dewasa dan sebagainya tentu perilaku demikian ini di luar dari indikator-indikator kepribadian guru yang diharapkan namun guru sendiri menurut pandangan kami juga pendidik adalah manusia nah tentu sebagai manusia biasa kita juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan setiap hari nah permasalahan ini bisa permasalahan apapun masalah keluarga juga masalah yang terkait dengan kehidupan profesional sebagai pendidik namun sebagai manusia biasa kita tidak lepas dari yang namanya masalah nah sebenarnya lalu apa yang menjadi tantangan ketika guru hendak mengejauntahkan konsep kompetensi kepribadian itu nah menurut pandangan kami diantaranya adalah bagaimana guru mengelola mood dan perasaannya nanti akan kami elaborasi lebih lanjut terkait ini ya nah kemudian ternyata kalau kita lihat di fenomena di dunia pendidikan kita kalau kita melihat di berita sangat akan mudah sekali menemukan berita-berita semacam ini misalkan ya jadi seperti ini guru mengalami depresi tercedat pinjol kemudian mengalami kemudian ada guru juga yang sampai mencoba untuk melakukan bunuh diri dan sebagainya tentu ini sangat kasuistik namun ini bisa kita temui fenomena ini setiap tahunnya melalui media melalui media masa begitu nah memang apabila kita amati riset-riset di Indonesia sangat jarang yang memotret ya kondisi apa dinamika kepribadian dan psikologi guru secara umum jadi seluruh Indonesia biasanya riset-riset hanya guru di sekolah tertentu atau guru di daerah tertentu nah padahal ada riset saya baru saja membaca tadi ada riset tahun 2021 di Amerika yang menyatakan bahwa profesi yang paling banyak menghadapi stresor atau tekanan di tahun 2021 di Amerika itu adalah profesi guru nah ini menunjukkan bahwa menjadi guru itu tidak mudah menjadi guru itu tidak mudah banyak sekali tantangannya banyak sekali hal-hal yang perlu dikelola nah sehingga sangat manusiawi apabila guru menghadapi permasalahan-permasalahan terutama terkait dengan pengelolaan emosi nah ada juga fenomena semacam ini bapak ibu guru ya emosi dan kesal rokok hilang seorang guru di Lampung Utara aniaya anak didiknya guru dan siswa duel saat ujian karena salah paham ini kekerasan guru ke murid berujung di proses polisi dan sebagainya nah tentu apa namanya hal ini haruslah menjadi kesadaran kita bersama bahwa pengelolaan emosi bagi guru itu ternyata menjadi cukup penting untuk kita perhatikan karena fenomena di dunia pendidikan kita tentu banyak guru yang masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan semacam ini seperti itu dari tadi kita membicarakan tentang emosi lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan emosi nah membicarakan tentang emosi banyak yang mengartikan emosi itu sebagai rasa marah atau amarah benarkah demikian emosi adalah perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau sesuatu sebagai suatu respon terhadap seseorang atau suatu kejadian jadi orang awam mungkin memahami emosi sebagai rasa marah ya emosi artinya marah begitu padahal yang dimaksud dengan emosi dari sudut pandangan psikologi adalah segala jenis perasaan yang intens kita rasakan yang ini ditujukan pada seseorang atau sesuatu sebagai suatu respon nah perasaan yang intens ini adalah respon dari seseorang atau suatu peristiwa nah tentang perasaan ya sekarang yang ingin saya tanyakan kepada bapak ibu guru adalah apakah ada perasaan positif dan perasaan negatif emosi positif dan emosi negatif nah memang banyak ahli terutama di era-era sebelumnya era-era yang lampau membagi emosi menjadi emosi positif dan emosi negatif begitu namun akhir-akhir ini ahli tidak lagi mengkotak-kotakkan antara emosi positif dan emosi negatif mengapa demikian karena seluruh perasaan itu bisa membawa manfaat atau berperan penting dalam kehidupan meskipun ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan nah misal apa namanya jadi tentang perasaan ini emosi itu tidak pernah salah bapak ibu tetapi perilaku yang menjadi ekspresi emosi itu apa namanya bisa salah misalkan ketika saya mendampingi konsultasi dengan bapak ibu guru biasanya saya tanyakan terutama bapak ibu guru yang memiliki problem pengendalian amarah ya di apa namanya di kelas seperti itu bapak ibu marah itu boleh tidak marah kepada siswa itu boleh tidak jawabannya boleh yang tidak boleh adalah karena kita marah kepada siswa lalu kita membentak siswa itu di depan teman-temannya dengan ucapan atau kata-kata yang tidak pantas umbatan misalkan atau karena kita marah dengan siswa itu kita melakukan diskriminasi terhadap siswa nah atau karena marah itu kita melakukan kekerasan kepada siswa nah marahnya itu boleh tetapi ekspresi dari kemarahan itu ekspresi dari rasa marah itulah yang bisa jadi salah nah ketika tadi kita tidak memiliki pengelolaan emosi pengelolaan emosi yang adaptif dan yang baik inilah letak jembatan antara tadi keperibadian yang mantap stabil bahwa mereka yang dengan pribadi yang mantap dan pribadi yang stabil itu adalah mereka yang mampu mengendalikan perasaannya meskipun dia sedang marah ya meskipun dia sedang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan jadi meskipun aku marah bagaimana seorang pendidik secara profesional membawa dirinya agar ekspresi kemarahannya itu diekspresikan dengan cara yang sesuai prosedur sesuai dengan tupaksinya secara profesional nah tentu ini sifatnya adalah keterampilan dan seni mengapa demikian kalau kita lihat secara psikologis cara kita mengelola emosi itu tidak hanya dipengaruhi oleh temperamen temperamen itu bawaannya karakteristik individu jadi kalau orang-orang biasanya mengatakan watak ya temperamen nah tapi mengelola emosi itu dipengaruhi juga oleh faktor belajar kebiasaan stimulasi pengaruh orang lain pemaknaan dan sebagainya artinya apa pengelola perasaan temperamen kita misalkan menjadi pribadi yang mudah marah itu temperamen ya atau mudah merasa cemas atau mudah merasa takut atau mudah merasa grogi itu adalah kecenderungan tetapi ekspresi kita oh walaupun aku marah aku bisa menanganinya walaupun aku apa namanya grogi tapi aku tetap maju walaupun aku merasa gelisah aku tetap mengerjakan sesuatu itu adalah bagian dari faktor-faktor belajar oleh karena itu pada pada kursus ini nanti memang pertemuan pertama ini lebih banyak pada konsep-konsep tapi pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan banyak membahas tentang strategi-strategi yang lebih visible yang lebih operasional terkait bagaimana kita mengelola perasaan seperti itu sebagai pendidik yang profesional nah ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan emosi menyenangkan dan emosi tidak menyenangkan ya Bapak Ibu nah kalau dulu ahli itu membagi menjadi emosi positif dan emosi negatif namun sekarang emosi menyenangkan dan tidak menyenangkan karena emosi tidak menyenangkan pun apabila kita kelola dengan baik tentu akan punya hasil yang baik juga gitu nah emosi yang menyenangkan itu apa senang gembira bangga optimis penuh harapan antusias percaya diri cinta kasih terpesona dan lain sebagainya ya ceria dan sebagainya nah kalau emosi tidak menyenangkan itu bisa berupa sedih marah takut gelisah khawatir iri tidak percaya diri benci merasa bersalah kecewa terpaksa bosan mok dan sebagainya nah emosi ini sama-sama bermaknanya ya karena dia membawa pesan membawa pesan kepada diri kita apa namanya misalkan kita mendapatkan apa namanya hasil yang kurang memuaskan begitu terus kita sedih bukan emosinya yang salah tetapi bahwa kesedihan itu membawa pesan oh berarti aku harus mencoba lebih baik lagi seperti itu oleh karena itu emosi tidak menyenangkan pun bisa membawa kita ke dalam pertumbuhan yang baik begitu apabila dikelola dengan benar nah nah kemudian saya juga akan singgung sedikit tentang stres karena kita lihat beberapa kasus pengelolaan emosi dan emosi kurang menyenangkan ini biasanya hubungannya dengan stres stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri nah pada guru ini menurut berbagai riset yang saya kompilasi ternyata sebab-sebab guru mengalami ini ya apa reaksi fisik maupun emosional sebagai bentuk stres ya itu karena dukungan sosial yang buruk dari keluarga memiliki beban pekerjaan yang tinggi memiliki peralatan kerja yang buruk jam kerja yang kurang sesuai konflik dan ambiguitas peran yang tinggi atasan dan rekan yang kurang mendukung konflik antara tugas dan kehidupan di rumah dan sebagainya dan sebagainya intinya apa menjadi pendidik itu ternyata tidak mudah jadi wajar bapak ibu guru untuk memiliki hari-hari yang tidak mudah dalam mengelola emosi adalah hal yang wajar seperti itu nah pada intinya menjadi guru dengan pribadi yang mantap stabil dewasa arif berwibawa dan menjadi teladan bagi beserta didik serta berakhlak mulia tidak mungkin tercapai tidak mungkin bisa dicapai tanpa kemampuan mengelola emosi dengan baik oleh karena itu kita dalam pertemuan pertemuan ke depan akan sama-sama saling belajar bapak ibu guru tentang strategi menguatkan self-control atau pengendalian diri sebagai pendidik profesional jadi ketika tadi bapak ibu guru mungkin sedang mengalami perasaan tidak menyenangkan khawatir cemas tapi bagaimana reaksi dari atau ekspresi dari emosi itu tetap terkontrol strateginya bagaimana akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya selain itu juga akan belajar tentang strategi emosional fokus coping nah apa itu mungkin bapak ibu guru masih masih banyak yang belum familiar terkait dengan emosional fokus coping atau coping berfokus dengan emosi itu seperti apa kita akan pelajari juga dan juga strategi problem fokus coping bagi pendidik nah kesemua materi ini sangat erat sekali hubungannya dengan pengendalian emosi dan harapannya setelah mendapatkan seluruh materi ini bapak ibu guru menjadi tercerahkan nantinya terkait bagaimana cara mengelola emosi untuk kehidupan sehari-hari nah saya kira untuk pertemuan saat ini cukup bapak ibu guru memang di pertemuan pertama ini kita masih akan masih membahas secara konsep jadi belum banyak terkait dengan hal-hal teknis nah hal-hal teknis akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya tiga pertemuan selanjutnya dan terakhir nanti kita ada live zoom bapak ibu guru jangan sampai ketinggalan di hari terakhir ada live zoom kita bisa saling berjengkerama ngobrol kemudian tanya jawab terkait pengendalian emosi pada guru untuk meningkatkan kompetensi keperibadian pendidik profesional saya kira itu bapak ibu guru sampai jumpa di pertemuan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati